Intro BPBD Provinsi Bali bersama BPBD Kabupaten Jemberana menggelar Tabletop Exercise dan Tactical Floor Game serangkaian geladi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Jemberana sedikitnya 4 desa yang merupakan titik rawan bencana diikutkan dalam kegiatan ini Tabletop Exercise dan Tactical Floor Game ini sesuai dengan visi Gubernur Bali yakni Nangun Satkerti Lokabali yaitu 1 komando dan 1 pengelolaan Ketua Pelaksana BPBD Bali, Made Rentin mengatakan secara prinsipnya adalah Bali yang luasnya hanya 0,29% luasnya dari seluruh luas Indonesia berada dalam Ring of Fire Hal tersebut mengisyaratkan kepada masyarakat Bali untuk selalu meningkatkan kesiap-siagaan karena potensi gempa dengan tsunami memiliki peluang terjadi BPBD Provinsi Bali bersama BPBD Kabupaten Jemberana secara berkelanjutan dan berkesinambungan melakukan upaya kesiap-siagaan tersebut Kali ini dilakukan geladi penanggulangan bencana yang diawali dengan Tabletop Exercise dan Tactical Floor Game Kegiatan ini dalam rangka melatih masyarakat dari 26 desa yang ada di Kabupaten Jemberana dalam kategori titik rawan tinggi untuk siaga bencana Semangat dan jiwa kesiap-siagaannya masyarakat yang berada di 26 desa tersebut dikumpulkan dalam menghadapi bencana Sementara baru 4 desa yang bisa diikutkan dalam kegiatan ini yakni desa Delot Brawa, desa Ye Kuning, desa Air Kuning, dan desa Perancak yang berada di titik merah daerah berpotensi tsunami Prinsipnya adalah Bali yang hanya 0,29% luasnya dari seluruh Indonesia berada dalam ring of fire Itu mengisyaratkan kepada kita Kramu Bali dan seluruh penduduk di Provinsi Bali untuk selalu meningkatkan kesiap-siagaan karena potensi gempa yang dilanjutkan dengan tsunami ketika berpotensi itu biasanya rilis dari BMKG Oleh karena itu, kami BPPD Provinsi Bali bersama BPPD Kabupaten Jemberana secara terus-menerus berkelanjutan dan berkesenambungan untuk melakukan upaya-upaya kesiap-siagaan Pemerintah Kabupaten Jemberana mengapresiasi kegiatan ini karena mampu menciptakan tangkap darurat di masyarakat jika terjadi bencana gempa dan tsunami Untuk tangkap darurat kalau terjadi tsunami yang terjadi di wilayah Mata Jemberana khususnya ada di 4 desa Tentu Peranca, Air Kuning, Ye Kuning, dan Air Kuning Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan prinsipnya kita sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Dan di 1617 Jemberana Let Call Cavalry Jeffrey Marsono Hanok memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan siap bergabung dalam mengantisipasi kesiap-siagaan bencana Masyarakat dan semua stakeholder terkait diharapkan mampu melakukan atau tindakan yang sesuai dengan arahan untuk terhindar dari bencana Kita akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan lari lapang yang akan kita laksanakan pada 26 nanti Ini sangat bagus sehingga stakeholder yang ada jemberana apabila dalam menangkapi bencana yang akan terjadi di sini semua stakeholder sudah bisa berbuat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Sehingga di TFG ini akan terlihat apabila terjadi bencana siapa berbuat apa akan terlihat di situ dan apapun kekurangan yang ada di sini akan kita sempurnakan pada saat latihan ini Semua desa yang dikategorikan rawan bencana gempa bumi dan tsunami akan diberikan kegiatan serupa